Hai Sobat Doran, apakah kamu pengguna iPhone 13 dan pengen upgrade ke seri terbaru? Tapi masih bingung apa aja fitur baru yang ada di seri iPhone 14 dibanding seri sebelumnya? Tenang, daripada kamu bingung, mending simak dulu nih perbandingan fitur keduanya dalam video kali ini. Bersama saya Cinta kembali lagi di bahas produk Doran Gadget. Sebelum masuk videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kamu ingin dapat review terbaik seputar gadget ya. Enjoy! Satu, Desain dan Layar Hal baru yang menjadi pembeda antara iPhone 14 dengan generasi sebelumnya adalah dari segi desainnya. Di seri iPhone 14, bodinya terlihat lebih besar dan lebih tebal. Begitu juga dengan bobotnya yang sedikit lebih berat. Selebihnya sih, nggak ada perbedaan yang colok ya Sobat Doran. Misalnya aja terdapat notch di atas layar dan bezel simetris namun sempit. Hape ini mengantongi sertifikasi IP68. Jadi kamu bisa menempatkannya di bawah air bahkan sampai ke dalaman 6 meter selama 30 menit lho. Sementara dari segi layar tidak ada perubahan yang berarti. Yakni mengadopsi panel super retina XDR OLED. Untuk otentikasinya, tidak mengandalkan fingerprint tapi menggunakan Face ID pada notch atas layarnya. Dan satu lagi, layarnya sudah dilapisi oleh Leopoldik yang membuatnya lebih tahan terhadap goresan. 2 Kamera Beralih ke sektor kamera antara iPhone 14 versus iPhone 13. Memang, sekilas jika dilihat tidak ada perbedaan. Namun, kalau kamu cek lagi nih, kamu bakalan menemukan adanya peningkatan di seri terbaru ini. Terutama di kamera utama, iPhone 14 aperture fokus S1.5-nya lebih cerah. Termasuk saat dalam kondisi mini cahaya. Kemudian, di modus sinematik pada resolusi 4K 30fps, kamu bisa merekam video dengan kualitas 4K 25fps maupun 1080p 25fps. Dengan begitu, kamu bisa andalkan buat bikin konten yang makin keren. 3. Baterai Lebih Besar Bicara soal kapasitas baterai, iPhone 14 memang bisa diandalkan ya sobat doran. Hal itu karena kapasitasnya sebesar 3279 mAh. Sementara, iPhone 13 kapasitas baterainya sedikit lebih rendah, yakni 3240 mAh. Keunggulan lainnya, pada iPhone 14, kamu bisa mengisi daya baterai hingga 50% dalam waktu 30 menit aja lho. Ini dimungkinkan karena fitur fast charging dengan dukungan wireless charging MagSafe dan 15W Qi. 4. Software dan Performa Bagaimana sih dengan performanya? iPhone 14 unggul daripada iPhone 13 soal kapasitas RAM-nya yang berkapasitas 13GB. Sedangkan iPhone 13 hanya 6GB. Dimana kamu bisa lebih leluasa multitasking maupun untuk main game. Beralih ke dapur pacunya menggunakan Apple A15 Bionic dengan GPU Powerful 5 Core Graphics. Lalu, untuk koneksinya lebih lancar berkat dukungan Bluetooth versi terbaru 5.3. Selain koneksiin cepat, keamanannya lebih mutahir dan lebih hemat baterai. Gak perlu khawatir karena iPhone 14 sudah kebagian iOS 16 dan mendukung untuk dual SIM dibanding iPhone 13 yang hanya mengadopsi single SIM. Terakhir, fitur unggulan lainnya. Mengapa iPhone 14 dibilang lebih unggul karena fitur pendukung lainnya? Misalnya aja nih, telpon ini dapat kamu gunakan untuk panggilan satelit. Jadi, kamu bisa mengirimkan pesan ke teman yang ada di kontak tidak melalui jaringan seluler, melainkan jaringan satelit. Tentu ini bisa membantu kamu ketika terjebak di area yang tidak ada sinyal seluler, seperti di gunung, pedalaman, dan lainnya. Atau ketika jaringan seluler mengalami kendala, kamu bisa memanfaatkan fitur ini. Keren kan? Nah, itu dia beberapa hal yang baru di iPhone 14 dibandingkan seri sebelumnya. Bagaimana menurut pendapatmu, Sobat Doran? Apakah handphone flagship ini worth it buat kamu? Tulis di kolom komentar ya! Jangan lupa tinggalkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar handphone dan aksesoris lainnya hanya di Doran Gadget Channel. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax